Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya dalam konten Palembang mencari duta budaya Mang Dayat sudah infokan bahwa dalam rangka hut kesultanan Palembang Darussalam Akan diadok ke pemilihan ajang putra-putri Palembang Darussalam Yang Alhamdulillah ternyata peminatnya banyak nian Mencapai ratusan peserta Setelah diloncing tanggal 3 Maret kemarin di Palembang Square Sekarang tibolah saatnya di tahapan audisi dari peserta Cak manonian proses seleksi tahap ini Peh kita jingok ya Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel Mang Dayat Channelnya Wong Palembang Wong Palembang ada di pangku syariat di Jonjung Untuk kakak dan ayuh ya Yang belum lancar untuk pembacaan ayat suci nya Tapi nanti kita bisa latihan bareng Ataupun belajar dengan sendirinya ya Jadi jangan bergantung hati Dan kita bisa latihan di waktu pelatih Ataupun karakter dan nanti ya Darussalam ini adalah salah satu kegiatan untuk meriahkan hari jadi peserta Anwar Kalembang dari Salam Tadi sambil merendung Tertan Pecaknya ini putra putri Palembang dari Salam ini Suatu saat nanti menjadi ajak pemilihan terbaik Ketika Eropa masuk ke sini budaya kita mulai tergerus Jaman dahulu Wok kita udah kata yang buta aksara Karena pacat ngaji galo Semuanya pacat galo Karena Sultan sudah mengkafahkan syariat Islam di Palembang Darussalam Kali ini mencari calon-calon putra putri di Sumatera Selatan ini Untuk menjadi duta kebudayaan kita Palembang Darussalam Jangan lho keseruannya Oke kita masuk ke dalam Jangan lomong daya deh Oke Kalau hari ini kita melakukan audisi Kalau kemarin kita melakukan TM Nah kalau TM sudah tahu sendiri kan buat technical meeting Kita membahas tentang mekanisme untuk hari ini Kegiatan dengan putra putri Palembang Darussalam Nah hari ini kita ada yang namanya tes tertulis Terus mengukur tinggi badan Berat badan itu tes fisik Dan selanjutnya kita ada wawancara Nah di wawancara ini ada beberapa hal yang kita wawancara Baik itu tentang seni budaya Tentang pariwisata Tentang pengetahuan kebudayaan Dan juga tentang diri mereka sendiri Motivasi mereka untuk ikut ini Bagaimana Komitmen mereka Seperti apa Dan nantinya apakah mereka sanggup Untuk mengikuti proses demi proses yang kita lewati Karena seperti kita ketahui bersama Bahwa disini Setelah ada audisi Tentunya akan ada semifinal dan final Dan ada pelatihan-pelatihan Dan juga kunjungan-kunjungan Untuk menunjang Ilmu pengetahuan Dari semua peserta Karena adanya konflik dalam Belanda Sehingga Sunan Abdurrahman kecewa dalam Lataram Yang pada saat itu Sebagai pelindung kota Palembang Yang tidak membantu Atau tidak memberikan solusi Jadi Sunan Abdurrahman atau Kimas Hindi Menjurikan kampung yaitu Palembang Darussalam Ini merebut yang namanya sumber daya di Palembang Tapi kalau Belanda itu ingin merebut timah di Palembang Sedangkan Inggris tersebut Ingin merebut timah yang berada di Bangka Nah pada waktu itu Sultan Abdurrahman Badarudin tua tersebut Karena mengalami kalahani Pak Palembangnya Nah dia itu Kalau animonya banyak sekali Itu kemarin link yang kita bagikan Itu sekitar 165 peserta Dan ini seleksi alam ya Biasanya pas ketemu Ini udah ngukur nih Aku bisa ngaji Misalnya kan ini kan ada sarannya bisa ngaji nih Padahal sebenarnya Kalau memang dia gak terlalu pintar ngaji Kita nanti akan belajar bersama Seperti itu Cuma memang Karena ini Palembang Darussalam Tentunya mereka juga harus bisa mengaji Mengerti adat istiadat Dan itu bisa dipelajari semua Oke artinya animonya bagus ya Bagus sekali Pesertanya juga banyak ya Iya Dan ini sengaja ya Kita peserta itu 14 sampai dengan 22 tahun Kita ingin mengajarkan tradisi adat istiadat itu Khususnya Palembang Darussalam ini Sehingga mereka punya modal Nanti kedepannya Mau ikut pijen-pijen yang lain juga ada modal Dan yang pastinya Mereka itu harus beraktitude baik Seperti itu Artinya ini adalah seleksi awal Iya dan ini perdana Di seleksi awal ini Nanti ada seleksi gugurnya Iya Jadi kalau untuk di awal ini Kita lebih melihat pengetahuan mereka secara umum Jadi baik itu pengetahuan tentang seni budaya tadi ya Juga tentang pariwisata Dan juga pengetahuan umum lainnya Nah tapi disini kan ada juga namanya tes fisik Jadi kita ada ketentuan tinggi badan Nah jadi Kalau memang mereka tidak memenuhi dari tes wawancara Tes fisik Juga tes tertulis tadi Ya tentu saja mereka digugurkan Oke Artinya masih ada tahapan selanjutnya Nah apalagi setelah ada lagi kegiatan Setelah ini kita akan ada kunjungan-kunjungan dan pelatihan-pelatihan Pelatihan itu yang berhubungan misalnya Ada belajar berbasu Palembang Terus juga ada belajar adat istiadat Belajar juga tentang kesultanan Palemba Darussalam lebih dalam Belajar sejarah Masih banyak lagi dan kunjungan-kunjungan Seperti museum Makam-makam yang berhubungan dengan kesultanan Palemba Darussalam Seperti itu Dan juga ke tempat-tempat wisata yang berhubungan dengan kita Dan satu lagi nih Belajar kuliner juga nanti Jadi ini kan Jadi gini Anak muda sekarang itu Kalau kita tanya kuliner Ingatnya apa? Korea? Ya kan? Makanan Korea Mereka lupa Kuliner Palembang yang sekarang itu apa? Nah itu kita akan mengenalkan kembali Dan nanti mereka akan belajar juga Bagaimana cara membuat kuliner-kuliner khas Palembang Waktunya ada pelatihan outdoor juga Ada sistem karantina gak nanti? Ya tentu saja Kalau karantina itu nantinya akan ada di final ya Seminggu itu mereka akan intens untuk pelatihan Biasanya untuk perform Untuk pelatihan catwalk dan lain-lain Nah nanti dua hari sebelum atau sehari sebelum Mereka menginap untuk mempersiapkan untuk finalnya nanti Pasti akan menginap Nah untuk semifinal atau final Nanti bisa yang diakinkan itu berapa pesan? Yang pasti untuk kalau semifinal nanti kita lihat Berapa yang berpotensi Karena kita tidak mau membatasi Karena gara-gara jumlah Terus ada yang bagus terus tertinggal Seperti itu Jadi kita akan melihat berapa banyak yang berpotensi Dimasuk di semifinal Karena ini perdana Jadi ini kita akan penyesuaian-penyesuaian Dan tentunya untuk di final baru nanti kita pilih Nah yang pasti untuk pemenangnya Satu sampai dengan harapan Dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sponsor ya Untuk hadiah total 20 juta Dan selanjutnya juga kita akan memilih tentunya atribut ya Pemenang atribut-atribut Nah itu nanti akan kita pilih juga Bisa jadi juga ada pemenang favorit Oke artinya mereka ini Kompetisi ini bukan persaingan Tapi lebih ke Belajar Belajar untuk mengembangkan diisi diri Seberapapun yang masuk Masuk kualifikannya itu Masuk ke final Iya Masuk ke semifinal Tidak dimatasi ya Selagi dia sesuai syarat ya Iya Jadi artinya Mengembangkan diri yang terjadi Jadi bukan saling Iya Kita bersinergi Jangan berkompetisi Kan tujuan kita untuk mengedukasi Dan melestarikan ada budaya Yang ada di Palembang Seperti itu Juga sama tari tanggai Ini dia Kiri khasnya Rumah do di Palembang Kita punya sejarah Kita punya budaya Bayu kita lestarikan Warisan Sriwijaya Terima kasih telah menonton!